Pada konten kali ini saya ingin menjawab rasa penasaran kalian Saya akan membandingkan 2 buah board cordless brushless sama-sama 20V Sama-sama berwarna hijau, yang satunya DCA, yang satu lagi adalah NRT Pro Nanti kita akan bandingkan untuk melihat seberapa jauh gap di antara keduanya Di sini saya tidak akan menyimpulkan siapa yang menang dan siapa yang kalah Karena untuk pemenangnya sudah pasti DCA ya teman-teman Ini saya katakan langsung sudah pasti DCA untuk pemenangnya Tetapi ya karena ada yang penasaran ya, kira-kira gapnya seberapa jauh Nah kali ini saya akan buatkan kontennya Dan bagi kalian yang memang sangat-sangat penasaran ya bagaimana gap di antara keduanya Stay tune, kita intro dulu Intro Oke kita mulai perbandingan di antara keduanya ya Tetapi sekali lagi bukan untuk cari siapa yang menang dan kalah Karena untuk pemenangnya sudah pasti DCA ya teman-teman ya Ini hanya sekedar ingin melihat seberapa jauh gap di antara keduanya Dan satu kesepakatan lagi ya Kalau ada pesawat lewat, kalian jangan komplain ya Karena lagi rame-ramenya dan saya bersyukur kalau rame pesawat ya Karena ya itu pekerjaan saya juga Oke yang pertama untuk build quality Ini jelas ya pemenangnya sih sebenarnya DCA Alasannya material plastik yang digunakan lebih bagus DCA Lalu material karetnya juga lebih bagus DCA Dan untuk dilihat sendiri ya Ya memang DCA itu terlihat lebih kokoh dibandingkan dengan NRT Pro Berikutnya untuk fitur, saya rasa sih fitur seimbang ya Sama ini fiturnya Ya sama-sama sudah ada fitur hammer impact Sama-sama sudah penguncian cak satu tangan Sama-sama ada baterai Ya ada baterai lagi Sama-sama ada indikator baterai Jadi untuk fitur sih seri ya menurut saya Berikutnya untuk spesifikasi Spesifikasi ya ini sudah gak usah kita jelaskan lagi sebenarnya Tetapi ya gak apa-apa Untuk RPM jauh Ini 1700 mendekati 1800 Sementara untuk ini hanya 1500an Jadi beda 300 RPM Lalu untuk baterai Ini baterai di paket pembelian hanya dapat 2000 mAh Sementara ini kita dapat 4000 mAh Jadi ya untuk spesifikasi jelas lagi ya DCA pemenangnya Dan terakhir untuk performanya Ini langsung kita uji saja ya Supaya lebih jelas ya Namun nanti kalau memang DCA pemenangnya ya Itu wajar ya teman-teman ya Sudah sewajarnya lah Sudah sepantasnya DCA yang memang menang Karena harganya sendiri juga terpaut lumayan jauh Ini Rp1.900.000 Ini hanya Rp800.000 Rp1.000.000 lebih Ya jadi kalau DCA menang itu wajar Kalau DCA kalah itu yang gak wajar ya Oke langsung saja kita uji performanya Biar tidak penasaran Oke sebelum kita uji performanya Untuk DCA disini baterainya sudah saya isi sampai full Dan untuk NRT Pro Saya akan menggunakan baterai modern yang 4Ah Supaya lebih adil ya Disini saya memutuskan tidak memakai baterai yang dari paket pembelian yang seperti ini Karena ini hanya 2Ah Lalu ada beberapa masalah ya Kemarin waktu kita uji menggunakan baterai ini Jadi supaya lebih adil kita menggunakan baterai dengan kapasitas yang sama Dan untuk pengujian pertama saya menggunakan Matabor Auger Dengan ukuran diameter adalah 10mm Disini saya menggunakan percepatan yang high Dan modenya adalah mode drilling Untuk baterai sudah saya isi sampai full Yang tadi ya Dan untuk kayunya ini adalah Kayu Mahoni ketebalan 15cm Uji tanding kedua saya menggunakan matabor ukuran 12mm Di percepatan yang high juga Dan modenya adalah mode drilling Kayunya masih sama ya Kayu Mahoni Uji tanding ketiga saya menggunakan matabor auger Dengan ukuran diameter 19mm Lalu disini saya menggunakan percepatan yang high juga Modenya adalah mode drilling Medianya masih sama Oke untuk NDT Pro tidak mampu ya Menggunakan percepatan nomor 2 Tidak mampu Sedangkan untuk DCA sudah sampai selesai Jadi ini mesin ini masih bisa menyala ya Tidak mati total Atau tidak harus lepas baterai lagi Untuk menyalakan seperti pada saat kita gunakan Baterai aslinya Ini masih bisa menyala Motornya tidak bisa lanjut mengebor lagi ya Karena memang torsinya yang kurang Tetapi jika kita gunakan percepatan nomor 1 Bor ini mampu ya Seperti di reviewnya kemarin Berikutnya saya akan menggunakan Matabor auger 20mm Masih di percepatan yang high Modenya adalah mode drilling Ya NRT gagal lagi ya teman-teman Tidak sampai habis Ini karena memang torsinya pada percepatan nomor 2 kurang ya Pengujian terakhir saya akan mengebor tembok beton Pastinya mode hammer drill Untuk kecepatannya adalah yang high Atau percepatan nomor 2 Disini saya menggunakan matabor Masonry Oke itu tadi ya Sudah disaksikan bersama-sama perbandingan antara kedua bor Kurang lebih ya seperti yang kalian saksikan tadi Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feelsnya Menggunakan kedua bor tadi Jadi ini murni opini pribadi Kalau kalian punya pendapat yang berbeda Tidak jadi masalah Dituliskan saja pada kolom komentar Untuk hasil perbandingannya tadi sudah jelas ya Sama pemenangnya Seperti yang saya katakan di awal tadi Ya pasti pemenangnya adalah DCA Tetapi saya rasa wajar Harga DCA ini 1.900.000 Sementara untuk NRT Pro hanya 800 ribuan Jadi perbedaannya itu 1 juta lebih Ya itulah tadi alasannya Kenapa saya nggak mau ya membandingkan antara keduanya ini Tetapi ya karena kalian penasaran Saya buatkan kontennya Sekarang sudah tidak penasaran lagi ya Bagaimana gap di antara keduanya Sudah kelihatan jelas disini Ya untuk kesimpulannya sih Jadi untuk DCA ini memang Tidak bisa kita uji tandingkan Atau kita sandingkan dengan produk generik Cina seperti ini Ya bukan kelasnya Pada saat saya uji melawan boss di world Ini aja bisa melawan ya Apalagi kalau hanya produk generik Cina seperti ini Ya beda kelas ya teman-teman Ya beda kasta Tetapi kalau hanya sekedar ingin tahu Seberapa jauh gap di antara keduanya Ya itu nggak masalah ya Yang jadi masalah itu Kalau kalian sudah bilang Prono generik Cina seperti ini Sebanding dengan DCA Itu sudah nggak relevan lagi Oke teman-teman ya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Seperti biasa Kalau kalian ada pertanyaan Dituliskan saja pada kolom komentar Kalau ada kritik dan saran Juga tidak jadi masalah Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh